Nah sekarang buat yang ini caranya pertama di titik dulu 2D top soft is oke nah udah buat ke front dulu sih front habis gitu buat ininya caranya L enter tingginya 105 enter terus ini kan 70 50 58 gini ya dan berarti ke bawah ini ini 70 bagi 2 35 enter naik ini kan 10 kan ini yang ini dinaik 10 enter skip dulu situ L enter L enter yang ini kan 60 jadinya 30 ke bawah 20 di 30 enter 20 enter terus ini kan kekirinya yang ini 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 kan 42 jadinya kan tengahnya 21 yang atas ini 30 jadikan kesananya 21 berarti sisanya kan 9 ini kan yang ini serut ini 9 kan ini L enter ke sana 9 enter terus habis gitu langsung taruh ke bawah sini sini skip kalau udah buat yang 6 terus jadi L enter eh kok L F enter R enter 6 enter ini diklik ini diklik بالkship nah kalau udah eh sekarang itu nih kalau udah kalau udah langsung di yuk jadi kaya bapaknya yang dalamnyaollen ini 30 jadinya 15 l enter sana 15 enter kebawah sampai sini kan ini ke bawahnya jadi kan 21 tambah 44 65 kurangi 105 kurangi 65 jadi ini kan 30 40 nah kalau udah 40 ini ke kanannya dan yang ini kan 30 yang ini kan 36 jadi kan setengahnya 3 3 enter baru ke skip dulu terus l enter ini yang bawah kan 50 jadinya 25 enter naik ini kan 21 21 enter terus kesini di klik skip nah kalau sudah ini di trim enter di klik ini di klik enter ini di klik ini di klik enter ini di delete ini di kecilin nggak bisa di trim bisa sih tapi langsung aja di kecilin nah skip kalau udah gini yang ini kan 3 FR 3 enter klik di klik skip udah ke draw boundary pick point di klik enter nah udah jadi satu gini jadi nggak usah di join soalnya kan di boundary mau di revolve ke top terus shot is isometrik ini di zoom revolve di klik enter ini di klik ke atas enter 360 enter skip kalau udah buat yang inginnya kan sekarang nah caranya gimana ke top dulu habis ke top langsung ini kan jari-jari nya 20 yang luar ini jari-jari 10 yang ini 40 jadi L enter keseranya kan 100 jadi C enter habis 100 gini di bujuk-bujuknya dikasih R nya 20 L enter 20 eh kok L C enter 20 terus C enter lagi di terudih ketengahnya 40 nah kalau udah gini langsung L enter ditarik garis gini klik skip nah kalau udah ini dikecilin taruh di ini yang tangan ini skip di klik ditaruh di tangan karena ada tanda tangan ini skip nah udah gini salah satu aja kalau udah salah satu ke modify terus di mirror ini di klik enter di klik ininya ini di kebawahin gini klik enter kalau udah lagi modify di mirror mana mirror ini di klik di enter di klik ke sana ini f8 nya nyalain ke sana enter terus enter di klik di enter lagi modify mirror di klik enter di klik tengah tengah nya ke atas klik enter nah kalau udah ini di delete aja habis gitu ini di ter em enter di klik ini di klik ini di klik ini di klik enter disini di klik ini di klik ini di klik ini di klik enter nah mudah kan ngetrim habis gitu l enter ada tengahnya lagi terus tadi berapa 100 skip terus ini tengahnya pindah lagi lupa tadi c enter langsung yang 20 itu jadi 10 enter l enter disini 10 enter kok l c enter 10 enter disini di delete nah kalau udah set is isometrik terus di press pull nah di klik di keatasin ini kan 21 tingginya 21 enter nah kalau udah gini coba di cek nah udah bolong kan disini di klik kalau udah ini dipindah ini yang dipindah klik kiri di move klik dulu skip didekatin habis gitu ini kan ada yang gini ini kan ada 10 nya jadi ini dibuat l enter eh di klik dulu ini titik pindah nya dimana l enter ini di klik sini sama di klik sini skip terus l enter tengah-tengah cari terus kebawah 10 enter nah kalau udah ini kan ada yang 10 tadi ya l enter ini kan yang ini kan ini ini udah 10 jadi ini di klik di klik yang tengah yang tengah dipindah ke sini ini kan mencari tengah-tengahnya taruh di sini skip kalau udah ini di klik klik kiri terus di move taruh di sini skip nah kalau udah di delete terus dilihat dulu gini nah ini kan belum bolong kan ini di top dulu terus di short isometrik nah kalau udah gini di union di klik udah di union ya tadi ya terus di ini yang tiga f enter terus di klik yang tengah-tengah ini di klik di tiga enter enter nah kalau udah yang bawah kan dua ini jadi f di klik di ini yang yang ini di klik dua enter enter nah kalau udah di di front front buat buat bolong yang tadi ya ini di delete kalau udah buat lagi yang dalam jadi gimana caranya l enter kesana 25 kan enter terus ke atas 21 enter terus yang l lagi ini kan 65 jadi 65 enter kesananya kan 36 jadinya 18 itu langsung kesini nah habis itu ke draw boundary big point di klik di enter habis gitu ke top terus setisi symmetric ini jangan lupa diganti gini lagi terus di revolve ini di klik di enter ini di klik keatasin di klik 360 enter gitu di klik ini terus ini yang bawah di klik kiri di move ditaruh di yang paling bawah di klik ini di klik skip nah kalau udah di subscribe yang luar di enter sama yang dalam ini ngapasin agak susah nah ini di klik di enter skip terus ini di delete nah terus dilihat ya nah sudah bolong gini tinggal di warnain ini bisa di klik kanan di metal habis itu coba ini di klik terus di klik skip sudah jadi bagus sekali disini disini yang karis-karis tidak guna ini dipindah aja taruh disini karis-karis tak berguna ini dihapus saja nah kalau udah ini juga di delete sudah daa selamat menikmati